Intro Halo guys, welcome back to my channel SNP Edu Di video kali ini kita kembali berjumpa Yaitu membahas materi pembelajaran IVA kelas 8 Yaitu tentang sistem transportasi pada tubuh manusia Ataupun biasa disebut dengan istilah sistem peredaran darah Nah kalian sudah pasti denger kan? Nah tapi sebelumnya, sebelum menonton video ini Jangan lupa ya untuk support channel ini Dengan klik like dan juga subscribe Dan aktifkan loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru dari kami Dan bagi kalian juga yang mau mencari materi kelas 7, kelas 9, maupun materi SMA Semuanya sudah lengkap tersedia di channel kita Yaitu channel SNP Edu Nah oke, yuk bagi kamu yang suka pembelajaran IPA Kita langsung saja belajar IPA Oke langsung saja ya Seperti yang kalian tahu bahwa kita Manusia ataupun tubuh kita Itu kan juga memiliki sistem transportasi Nah dimana Pembuluh darah yang berperan Itu adalah sebagai jalan Nah kemudian darahnya itu Sebagai pengangkut Ya mengangkut apa saja Bisa jat makanan, hormon, oksigen, CO2 Dan juga bisa berupa air Nah serta ada juga jantung Jantung itu nanti akan berperan untuk memompah darah Ya ataupun sebagai terminal Ataupun stasiunnya ya Keluar masuknya darah Nah di sistem transportasi dalam tubuh manusia itu Meliputi sistem perdaraan darah Dan juga sistem perdaraan getah bening Oke Nah namun di video ini juga kita akan membahas Yang pertama terlebih dahulu adalah Organ penyusun sistem perdaraan darah Nah organ-organ penyusun sistem perdaraan darah itu Apa saja sih gitu ya Nah yang pertama itu adalah jantung Ya jantung Kita pasti yang pertama adalah jantung Nah jantung itu Berbentuk seperti kerucut Sebesar kepala tangan ya Dengan beratnya itu lebih kurang 300 gram Nah letak jantung itu berada di tengah rongga dada Atau di antara paru-paru kita ya Dibungkus oleh membran Atau dilindungi oleh membran Namanya itu membran perikardium Oke Nah jantung kita memiliki 4 ruangan Yaitu Dua serambi Dua serambi kiri kanan Ya kemudian Dua bilik kiri kanan gitu ya Atau disebut dengan istilah Serambi kiri Serambi kanan Kemudian dua lagi Yaitu bilik kiri dan bilik kanan Seperti itu ya Nah kemudian Perhatikan gambar berikut Nah di gambar ini Di antara serambi kanan Dan bilik kanan Itu terdapat katup 3 daun Nah namanya itu Disebut dengan Katup Trikuspidalis Nah sedangkan di antara serambi kiri Dan bilik kiri Itu terdapat dua katup Nah namanya itu adalah Katup Bikuspidalis Oke Nah itulah dia Nah sekarang kita akan belajar nih Bagaimana sih Aliran darah dari dan menuju jantung Gitu ya Aliran darah dari dan menuju jantung Nah Tadi kan darah dari serambi kanan Itu akan Membawa darah kaya CO2 Dari seluruh tubuh Ya Nah kemudian dari bilik kanan itu Masuk Darah dari seluruh tubuh itu Masuk ke bilik kanan ya Kemudian dari bilik kanan Darah itu keluar melalui Pembuluh nadi Paru-paru Ya Yang nanti akan mengangkut darah Yang akan kaya CO2 Keparu-paru itu Darah yang ke paru-paru Menuju paru-paru itu Darah yang kaya CO2 Nah kemudian darah dari paru-paru Itu masuk ke serambi kiri Nah Dari serambi kiri Darah kemudian bermuara Di pembuluh balik paru-paru Atau vena pulmonalis Yang membawa Darah yang kaya oksigen Dari paru-paru Nah kemudian Dari serambi kiri Masuk ke bilik kiri Nah dari bilik kiri inilah Nanti akan muncul Pembuluh darah Nadi besar ya Disebut dengan aorta Yang mengandung Yang bisa nanti Mengangkut darah Yang kaya oksigen tersebut Ke seluruh tubuh Ya Nah jadi dapat disimpulkan Darah yang masuk ke paru-paru Itu kaya dengan CO2 Nah kemudian Darah yang keluar dari paru-paru Menuju seluruh tubuh Itu kaya akan O2 Seperti itu ya Aliran darah Dari dan menuju Jantung Oke kita lanjut ya Yang kedua adalah Pembuluh darah Nah Perhatikan gambar berikut Ini adalah Pembuluh darah Arteri Vena Dan kapiler Perbedanya ya Nah jadi Darah itu Pembuluh darah itu Terdiri atas Tiga lapisan Yaitu lapisan luar Lapisan tengah Dan lapisan dalam Oke Nah Apa sih Tadi Pembuluh darah itu Yang dibedakan menjadi Dua itu Apa saja sih Gitu ya Apa perbedaannya Dengan kapiler juga Kalau pembuluh nadi Ataupun arteri Itu adalah Pembuluh yang Mengalirkan darah Keluar jantung Oke Nah sedangkan Pembuluh vena Ataupun balik Yaitu pembuluh Yang mengalirkan darah Masuk ke jantung Nah itu dia Perbedaannya Ya Nah Kemudian Antara arteri Maupun vena Itu memiliki Ujung yang Bercabang-cabang Menjadi Pembuluh kecil Ya Nah jadi Ujung yang Bercabang-cabang Yang menjadi pembuluh kecil Itulah yang disebut dengan Pembuluh rambut Ataupun Kapiler Oke Seperti itu ya Jadi Dapat kita simpulkan Bahwa darah yang mengangkut Jat makanan Dan oksigen Itu akan mencapai Sel-sel tubuh Melalui kapiler arteri Nah sedangkan Jat sisa Dan karb CO2 Yang diambil dari Sel tubuh oleh darah Dan diangkut Melalui kapiler vena Begitu ya Oke Nah jadi Pembuluh kapiler ini Kemudian bergabung Dalam suatu vena Besar Nah seperti itu ya Perbedaan antara Pembuluh nadi Arteri Kemudian vena Dan kapiler Oke sekarang Kita masuk ke Sistem peredaran darah Nah Sistem peredaran darah Pada manusia itu Yaitu Sistem peredaran darah tertutup Dan Sistem peredaran darah rangkap Nah bedanya apa Kalau dia Sistem peredaran darah tertutup Darah itu Mengalir Atau beredar Melalui pembuluh darah Di dalam tubuh manusia Nah Sedangkan bedanya Dengan peredaran darah rangkap Yaitu Dalam satu Kali peredaran Itu darah Melalui Ataupun melewati Dua kali Jantung Ataupun melalui Jantung dua kali Nah itu ya Jadi sistem peredaran darah rangkap Ini terdiri atas Peredaran darah kecil Dan peredaran darah besar Nah Apa sih perbedaan darah kecil Dan Bedanya dengan sistem Peredaran darah besar Kita akan bahas disini Bedanya adalah Kalau dia sistem Peredaran darah kecil Proses peredaran darahnya itu Yaitu Darah Yang sedikit Oksigen Namun kaya CO2 Dari bilik kanan Jantung itu Keluar Melalui Arteri Paru-paru Atau arteri pulmonalis Menuju Paru-paru kanan Dan paru-paru kiri Nah Kemudian Darah menuju Ke Arterior tadi Kemudian ke kapiler Paru-paru Oke Nah kemudian Terjadi difusi gas Artinya apa difusi Difusi ini artinya Keluarnya CO2 Dari kapiler Ke alveolus Dan masuk Oksigen dari alveolus Ke kapiler Seperti itu Jadi Darah itu Mengalir ke pena Paru-paru Kemudian nanti Akan Menuju Serambi kiri jantung Oke Nah kemudian Darah dari Serambi kiri jantung Itu kan Dia kaya Oksigen ya Dari paru-paru Nah masuk ke Serambi kiri Nah kemudian Peredaran darah Dari jantung Ke paru-paru ini Itulah yang disebut Dengan Peredaran darah kecil Atau peredaran darah Paru-paru Nah sedangkan Sistem peredaran darah besar Itu bagaimana Jadi kan sudah kita sebutkan Bahwa Prosesnya itu Yaitu Peredaran darahnya itu Dua kali Melalui jantung Seperti itu Nah bagaimana tahapnya Mari kita lihat Ketika otot Dinding bilik Kiri jantung Berkontraksi Dan katup Trikuspidalis Menutup Nah maka nanti Darah mengalir Menuju aorta Dari aorta Darah akan mengalir Ke percabangan Arteri Dan juga Ke berbagai Organ Dan jaringan Di seluruh tubuh Ya termasuk Kepala Badan Kecuali jantung Dan paru-paru ya Nah kemudian Di dalam jaringan tubuh Itu nanti Darah akan Apa Tubuh kita itu Akan berdifusi Artinya Oksigen dan jat makanan itu Mereka saling berdifusi gitu ya Ke jaringan dan sebaliknya Nah kemudian CO2 dan jat sisa metabolisme Tadi Ya Setelah terjadi Pertukaran jat Kemudian Darah itu masuk ke vena Dari vena Kembali ke serambi kanan Ya Kemudian Sirkulasi darah Dari jantung Ke seluruh tubuh Dan kembali ke jantung ini Itulah yang disebut dengan Sistem peredaran darah besar Jadi dari Ini ya Tadi Masuk ke Serambi kiri Masuk ke paru-paru Kemudian dari paru-paru Masuk ke Serambi kanan Dari serambi kanan Masuk ke bilik kiri Kemudian ke seluruh tubuh Dan kembali dia ke jantung Seperti itu Terima kasih telah menonton